Halo sahabat sekalian, tahukah kalian kalau penggunaan ponsel yang berkepanjangan dapat membuat HP kita menjadi lalot pak? Dan bahkan suhu ponsel kita bisa ikutan panas cuy Dan seiring berjalannya waktu, penyimpanan pada ponsel kita juga ikut bertambah dikarenakan oleh penambahan jumlah file dalam ponsel Dan tidak menutup kemungkinan dari file-file yang tersimpan itu mengandung yang namanya virus yang akan sangat berbahaya bagi ponsel kalian cuy Eits, tenang bos, setiap masalah pasti mempunyai jalan ke luar pak Dan inilah dia aplikasi yang dapat mengatasi semua masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi cuy Atau mungkin masih ada fungsi lain dari aplikasi ini yang belum sempat saya sebutkan Karena pada dasarnya aplikasi ini dirancang sebagai asisten yang dapat membantu kinerja pada ponsel kita kawan-kawan Dan tunggu apa lagi? Mari kita review OneBoster merupakan suatu aplikasi yang dapat berfungsi untuk mempercepat kinerja dari suatu ponsel Mendinginkan suhu ponsel, mendeteksi dan membasmi virus yang mungkin saja tinggal dan menetap di dalam ponsel Dan bahkan aplikasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan baterai Sehingga baterai ini bisa menjadi awet dan dapat dipakai dalam waktu yang lama Dan lantas bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan aplikasi ini? Aplikasi OneBoster ini bisa kalian download melalui Google Play Store Dan untuk kapasitas penyimpanan dari aplikasi ini hanya sebesar 25MB saja kawan-kawan Aplikasi ini mendapat rating 3,0 dengan respon yang sangat positif dari pengguna aplikasi ini Aplikasi ini diluncurkan pada 1 November 2019 dan telah beberapa kali update Dan aplikasi ini telah diunduh lebih dari 100 juta kali pak Dengan tingkat retensi download yang banyak dan dengan tingkat kepuasan yang tinggi saat menggunakan aplikasi ini Maka tidak heran kalau aplikasi ini sangat saya rekomendasikan untuk ada pada ponsel kalian kawan-kawan Sebelum masuk ke dalam aplikasi akan ada satu pertanyaan yang muncul Apakah aplikasi ini aman atau tidak? Seperti yang kita ketahui bersama kalau aplikasi ini bekerja sebagai asisten yang dapat membantu kinerja pada ponsel si pengguna dari aplikasi ini Maka dengan otomatis aplikasi ini dapat mengakses dan mengetahui data atau informasi dari dalam HP si penggunanya Terkecuali untuk data pribadi si pengguna aplikasi seperti nomor telpon, email, dan kata sandi Karena pada saat masuk ke dalam aplikasi ini kita tidak perlu memasukkan akun dan kata sandi Dan kalau ada aplikasi sejenis yang meminta Anda untuk memasukkan kata sandi akun pribadi Anda Baik itu akun Google atau Facebook sebaiknya tinggalkan aplikasi itu Jika data pribadi dipastikan aman, pertanyaannya apakah informasi atau data-data yang tersimpan di dalam ponsel yang dapat diakses oleh aplikasi ini itu aman atau tidak? Berdasarkan keterangan dari pihak penyedia layanan aplikasi, seluruh informasi yang dapat diakses tadi akan disimpan dengan aman dan tidak akan dibagikan ke pihak ketiga sesuai dengan kebijakan privasi dan kukuki Dan selama saya menggunakan aplikasi ini, HP saya aman-aman aja cuy Dan semua itu kembali lagi kepada kalian, apakah kalian percaya pada aplikasi ini atau tidak?